Kali ini berkunjung ke ternakan di Britar Nah ini adalah ruang pencampuran pakan ternak Yang digabung dengan ruang penyimpanan penur yang siap diangkut Di sini tempat penyimpanan raw material atau katul, jagung dan sebagainya Nah ini ruangan yang pas untuk pencampuran pakan ukuran ayam sekitar 2000 ekor Di luar ini adalah jalan setapak untuk membawa makanan ke kandang dari gudang Dan kita lihat tempat tandon untuk minum ayam telur Selanjutnya kami tampilkan contoh-contoh desain gudang untuk kandang ayam telur Di mana minimal ada dua ruang Itu ruang untuk penyimpanan raw material dan ruang untuk pencampuran pakan Selanjutnya dalam desain gudang Tendaknya lantai lebih tinggi dari jalan Mengapa? Karena untuk menjaga agar gudang tetap kering Tidak memasukkan air terutama untuk musim pengujian Untuk tips desain yang kedua Tendaknya menggunakan dua pintu Kenapa? Karena untuk mengatur vivo First in, first out nya raw material agar tidak musuk Tinggi atap gudang minimal 4 meter Selanjutnya untuk pintu Usahakan truk bisa masuk Mengapa? Untuk antisipasi ketika bongkar muat dalam kondisi hujan Berikut contohnya Truk bisa masuk dan bongkar muat jadi lebih mudah Untuk spesifikasi detailnya Truk bisa masuk tingginya sekitar 3 meter Dengan lipar 2,5 meter untuk pintu Selanjutnya kita ke elemen penting lainnya Yaitu ventilasi Ventilasi merupakan saran untuk menunjang sirkulasi Ini sangat penting sekali untuk raw material Yaitu katul, jagung, dan sebagainya Dan terlampir saya tampilkan contoh-contoh gudang untuk kandang ayam Dengan konsep yang minimalis tapi tepat guna dan bisa dicontoh Demikian informasi kali ini Semoga bisa membantu Buat Anda yang Berencana membangun kudang kandang ayam Terima kasih telah menonton!